Tiongkok meraksasa menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Jejaknya bisa diterlusuri hingga 2000 tahun silam. Kini Tiongkok menggagas One Belt One Road yang mengikat 70 negara dunia dengan Tiongkok. Perakarsa ini disorot setelah sejumlah negara terjerat utang pinjaman. Tiongkok mendominasi ekonomi dunia. Laju pertumbuhan ekonomi 6-6,5% menjadikan Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia. Jejak Tiongkok dalam perdagangan dunia bisa ditelusuri hingga 2100 tahun silam. Tiongkok sudah memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan dengan Persia, Surya, Asia Kecil, dan India. Pada masa itu, bangsa Tiongkok sudah bisa membuat kain sutra bermutu tinggi dan dipakai sebagai salah satu alat pembayaran upeti atau pajak. Muncul jalur dagang membawa sutra melintasi Asia Tengah menuju Persia, yang kemudian dikenal dengan nama Jalur Sutra. Lebih dari 2000 tahun berlalu, pemerintah Tiongkok berencana menghidupkan kembali jalur sutra. 2013, Tiongkok meluncurkan proyek Belt and Road Initiative untuk meningkatkan kerjasama dan konektivitas berskala interkontinental. Sebelumnya, program ini disebut One Belt One Road, sebuah prakarsa pembangunan infrastruktur, perjanjian perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dengan 70 negara lainnya. Prakarsa ini memiliki potensi besar perdagangan dunia karena melibatkan perputaran 30% PDB dunia, 62% populasi global, serta 75% cadangan energi dunia. Tiongkok menggagas pembangunan jalur kereta api dan jalan raya dari Tiongkok ke negara-negara Skandinavia. Jalur itu juga membuka jalur pelayaran yang akan menghubungkan wilayah Kwanzu dan Venice. Jelajah laut ini akan melewati berbagai pelabuhan, mulai dari Selat Malaka hingga Etopia dan Mesir. Selain infrastruktur, Tiongkok juga perencana membangun 50 zona ekonomi khusus, layaknya zona ekonomi khusus Zenzhen, yang dibentuk pemerintahan Deng Xiaoping pada era 1980. Dengan ambisi sebesar itu, butuh biaya lebih dari 8 triliun dolar Amerika. Hingga saat ini, Tiongkok telah menggelontorkan sekitar 200 juta dolar dari komitmen sebesar lebih dari 1 triliun dolar Amerika. Dana ini disalurkan dalam bentuk investasi, hibah dan utang ke negara-negara partner prakarsa Sabuk Jalan untuk membantu mereka membiayai berbagai proyek infrastruktur. Jadi, inti prakarsa perdagangan ini adalah kerjasama bisnis dalam bentuk pinjaman, bukan bantuan. Tiongkok menawarkan paket berupa investasi, serta pinjaman kepada negara-negara lintasan untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang konektivitas. Namun, beberapa negara terancam gagal melunasi utang atau default. Ini memaksa mereka menggadai aset negara untuk digunakan Tiongkok. Seperti saat Tiongkok mendapat hak untuk menguasai hamban Totaport, pelabuhan strategis di selatan Sri Lanka akhir 2018 lalu. Pakistan menjadi negara yang paling rawan terlilit utang. Tiongkok menyuntikkan 60 miliar dolar Amerika dalam bentuk utang dan investasi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Dengan kondisi perekonomian Pakistan saat ini, ditambah perjanjian dengan Tiongkok yang dinilai memberatkan. Pakistan terancam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sebesar 27 miliar dolar Amerika. Negara-negara lain yang juga masuk kategori rentan di vault ialah Laos, Maladewa, Mongolia, Kyrgyzstan, Djibouti, Montenegro, dan Tajikistan. Nilai utang mereka kepada Tiongkok beragam. Mulai dari 0,5 miliar dolar hingga 7,6 miliar dolar Amerika. Proyek Belt and Road Initiative merupakan strategi pengembangan ekonomi Tiongkok. Enam tahun terakhir, Tiongkok menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi. PDB Tiongkok bahkan mengalami penurunan dari 7,9 persen pada 2012 menjadi 6,6 persen pada 2018. Salah satu sebab karena melambatnya ekspor barang-barang manufaktur padat karya yang selama ini jadi andalan. Ini ditandai berlimpahnya hasil sejumlah industri seperti batu bara, baja, dan semen yang tidak terserah pasar. Belt and Road Initiative menjadi pasar ekspor baru bagi barang-barang produksi Tiongkok. Biaya untuk membangun infrastruktur di koridor-koridor ekonomi negara lintasan menjadi sarana Tiongkok memutar cadangan devisanya. Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan meyakini Belt and Road Initiative dapat mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, terutama di beberapa provinsi yang kurang berkembang di barat Tiongkok, seperti Xinjiang dan Tibet. Xinjiang didesain untuk menjadi koridor energi untuk Eurasia dan memancing investasi untuk eksplorasi cadangan energi. Tibet menjadi bagian proyek lingkar ekonomi Himalaya, Himalayan Ekonomi Krim, yang akan diselaraskan dengan koridor Bangladesh, China, India, Myanmar. Inisiatif jalur ini diharapkan menumbuhkan perdagangan perbatasan antar negara yang difokuskan pada pariwisata serta peternakan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga memiliki kerjasama proyek Belt and Road Initiative. Ada 28 kerjasama yang tersebar di koridor Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Bali. Lima di antaranya sudah ditanda tangani. Pengembangan hydropower di Kayan, Kalimantan Utara senilai 2 miliar dolar Amerika. Proyek industri konversi Ether Coal menjadi gas senilai 700 juta dolar Amerika. Ada pula perjanjian joint venture pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan senilai 17,8 miliar dolar Amerika. Joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai 1,6 miliar dolar Amerika. Dan pengembangan smelter baja senilai 1,2 miliar dolar Amerika. Catatannya lagi-lagi soal pinjaman. Selain itu, dominasi peran Tiongkok. Pengembangan infrastruktur yang didanai Tiongkok modelnya third knee project management. Artinya, sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem preferential buyer's credit, material dan mesin, tenaga ahli hingga tenaga kerja dari Tiongkok. Skema kerjasama semacam ini tentu hanya menguntungkan satu pihak, jauh dari ideal.